Teman-teman, sekarang kita lagi sementara galing lubang Ukuran lubangnya 50x50 teman-teman Ya, kedalaman lubangnya 50, lebarnya 50 Nah, sepertinya Jadi, dia lebar 50 Ya, lebar 50 50 50 50 Jadi, kita ukur pakai meter, nanti dalamnya juga 50 Oke, kita mau makan Jadi, seperti ini teman-teman Nah, ini salah satu lubang Tentu salah satu lubang Dengan kedalaman 50x50 Nah, ini teman-teman Ini lubangnya 50x50 Ini untuk lubangnya sudah siap untuk ditanam Tinggal kita campur beberapa materi gitu Media tanamnya itu Ini teman-teman Kita ada kumpulkan beberapa pupuk kandang Yaitu, takis sapi Ternyata banyak sekali Kita jadikan bahan dasar Nah, ini saya ada kumpulkan beberapa Kiri sapi atau lembu Untuk dijadikan Bahan dasar Campuran pupuk Nah, ini kita akan kumpulkan Beberapa takis sapi Seperti ini Kami di sini Persoalan pupuk kandang Terutama takis sapi Banyak Kita bisa kumpulkan Ini ada satu tumpuk lagi Yang sudah kering, teman-teman Untuk Kita mau campurkan untuk Tanaman anggur dengan Kelapa kopior Kelapa kopior, teman-teman Satu Karung sudah penuh Lebih Ada masih banyak lagi, teman-teman Ini Kita akan angkat Pas kebetulan ada mobil Ya, teman-teman Luar biasa, teman-teman Daripada kita beli pupuk Mendingan pupuk organik, teman-teman Nah Ini sudah banyak Wow, luar biasa Pupuknya Teman-teman Teman-teman Satu Karung sudah penuh Lebih Ada masih banyak lagi, teman-teman Nah Ini Kita akan angkat Pas kebetulan ada mobil Ya, teman-teman Luar biasa, teman-teman Daripada kita beli pupuk Mendingan pupuk organik, teman-teman Nah Ini sudah banyak Wow, luar biasa Pupuknya Teman-teman Ini Sudah banyak, lumayan Masih ada lagi beberapa lagi Yang dilihat berkeliaran Biar kita pilih tambah lagi, teman-teman Nah Wow Ternyata pupuk kandang Pupuk komposnya Pupuk organiknya banyak sekali Nah Ini Banyak nih Di sana lagi Itu lagi Itu di sana Kita kumpulkan lagi, teman-teman Kita akan angkat satu per satu Wah, luar biasa Ini pupuk yang luar biasa, teman-teman Kita kumpulkan lagi Nah, ini Sudah banyak, teman-teman Luar biasa Luar biasa Oke Teman-teman Sekarang kita Lagi siapkan media tanamnya Untuk tanaman anggur Salah satunya Itu adalah Kopuran sapi Dia menggantikan kohe kambing Jadi sekarang kita Hancurkan dulu Kita jemur sebentar Terus Ada arang Ada arang Pertama dengan Arang Arang Ini nanti kita akan campurkan sekali Dengan Tanah Untuk jadikan media tanam Jangan lupa Like dan subscribe Kita mencoba Untuk jadi Petani anggur Oke Jangan lupa Like dan subscribe Petani anggur Suka selalu Salam sehat Sekarang giliran kita Hancurkan ini Ini media tanamnya Yang kita siapkan Kotoran sapi Dan sangat bagus sekali Sekaligus dia menggantikan Kohe kambing Terus Yang kedua Arang bakar Arang Ini kita siapkan Ini arang Terus Ditambah lagi Dengan Arang Sekampadi Arang Sekampadi Itu Kita siapkan media tanam Untuk Anggur nanti Nah Ini salah satu contoh Nah ini Anakan anggurnya Kita sudah tanam Di Lubangnya Yang kedua Ini Dan yang ketiga Nah ini Saya Sudah tanam Di Awal April Tanggal 1 April Tanggal 1 April Dia sudah setinggi ini Teman-teman Ini Setinggi ini Dan ini Anakan anggur ini Saya Mencoba Beli Anggur Di pasar Terus saya mencoba Semaikan bijinya Dan akhirnya Berhasil dan hidup juga Teman-teman Nah ini Pertumbuhannya Sangat bagus Luar biasa sekali Ini saya menggunakan Pupuk organik Tanpa Pupuk kimia Teman-teman Ini Tais sapi Untuk Bahan campuran Tanah Sekarang Di aplikasikan Dengan Sekam Yang sudah Dibakar Arang Lanjut Tanah Tanah selamat menikmati selamat menikmati terus kita campur campur biar dia menyatu dan merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini teman-teman bahan-bahannya sekam arang sekam arang kayu sama tai sapi dia pengganti kohe kambing dicampur dengan tanah kita aduk setelah itu baru kita taruh di lubang untuk meriah tanam anggur oke ya tanam yang kita campur tadi sudah kita masukkan ke dalam lubang dan penuh ini lubang kita biarkan selama satu atau dua minggu hingga ada rumput yang tumbuh tetapi kita biarkan selama satu atau dua minggu itu kita senantiasa siram senantiasa lembab tujuan daripada kita biarkan seperti ini biarkan selama satu atau dua minggu sehingga tanah pH tanahnya stabil kembali dan lain sebagainya kita lakukan saja kita ambil air dan disini teman-teman saya menggunakan air kolam ikan karena di dalam air kolam ikan itu juga sudah mengandung nutrisi jadi kita siram kita aplikasikan seperti ini kita siram airnya tergenang siram setiap hari tujuannya air air tak isapi serta arang serta sekam arang sekam itu dia bisa hancur dan menyatu dengan tanah nah ini nanti tak isapi yang menggumpal-gumpal ini nanti setelah dia basah kita akan hancurkan sehingga dia betul-betul menyatu dengan tanah ini salah satu contoh anggur yang sudah tumbuh luar biasa daunnya seger ini juga ini satu lubang ini sebentar lagi kita akan campur kita akan buat hal yang sama kita campur dan kita penuhkan satu disini lagi teman-teman ini teman-teman salah satu jenis anggur yang kita sudah tanam di lubang ini salam pecinta anggur salam kompak selalu sebelum jangan lupa like subscribe dan bagikan ke teman-teman dengan adanya teman-teman memberikan like dan subscribe teman-teman secara sudah mendukung agar novak channel terus berkembang salam kompak selalu salam pencinta anggur salam sehat selalu ini juga sudah tumbuh teman-teman untuk pengaplikasiannya nanti teman-teman sebentar akan melihat di dalam video ini mohon kritik dan saran agar novak channel terus berkembang salam hormat selalu kritik dan saran sangat penting bagi novak channel untuk terus membenahi dan terus memperbaiki diri salam hormat selalu terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh